Halo guys, kembali lagi di channel AppView. Saat ini, saya akan mereview aplikasi Java NIDE. Apakah aplikasi itu? Yuk, kita simak video ini. Nah, saat ini saya akan mereview aplikasi Java NIDE. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkompel suatu source code yang kita miliki, terutama untuk bahasa pemrograman Java di Android. Hmm, apa? Di Android? Ya, benar sekali. Aplikasi ini berjalan di Android. Dan teman-teman dapat mengkompel atau membuild ya suatu program dengan bahasa pemrograman Java di Android. Jadi, bagi teman-teman yang perlu tahu, ini apa? Aplikasi ini telah di-download sebanyak 100 ribu kali ya kalau nggak salah di Play Store. Dan memiliki rating yang sangat baik, yaitu 4,3 dari 5. Nah, aplikasi yang dikembangkan oleh Mr. Dwi ini masuk ke kategori tools dan memang ukurannya sangat kecil, tidak lebih dari 100 MB. Kalau tidak salah, saya itu melihat kemarin sekitar 33 MB saja, sehingga cukup kecil untuk semua perangkat Android yang kita miliki, kita dapat menginstallnya. Nah, mengapa saya ingin mereview aplikasi ini? Yang pertama, karena aplikasi ini dapat berjalan secara offline. Ketika kita melihat ya, di Google Play Store banyak sekali kompiler-kompiler sejenis, tetapi kebanyakan dari mereka bersifat online. Sehingga kita tidak memerlukan koneksi internet ketika menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, aplikasi ini sama sekali tidak ada ads atau iklan. Nah, karena tidak adanya iklan, kita dapat sangat-sangat nyaman ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, selain itu, selain 2 keunggulan di atas yang telah aku sampaikan, ada satu lagi nih, yaitu adalah auto-complete ketika kita menulis suatu program. Nah, ketika kita menulis, misalnya kita ingin menulis suatu perintah kode program, system outprint gitu ya. Ketika kita menulis sjsys gitu, nah langsung muncul di bagian bawahnya ada tulisan system. Nah, itulah fitur yang ada di aplikasi ini. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya, seperti ada log, setelah itu juga ada beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat di sebelah sini ya. Nah, teman-teman juga tidak dapat membandingkan antara compiler yang ada di PC ataupun di laptop dengan yang ada di Android, seperti Java NID ini. Ketika teman-teman membandingkan antara Eclipse dengan Java NID ini, memang banyak sekali perbedaan yang ada. Fitur-fitur yang ada di Eclipse ataupun Android Studio, itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Java NID ini. Ketika teman-teman ingin membuild suatu aplikasi Android, tetapi tidak memiliki modal yang cukup banyak, misalnya adanya keterbatasan pada laptop ataupun PC yang ada, teman-teman bisa menggunakan HP Android teman-teman, seperti itu. Jadi, kita jangan mengeluh dengan apa yang kita memiliki, tapi teruslah berusaha untuk dapat menggapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, terima kasih sekian dulu review aplikasi ini. Saya tidak disponsori oleh aplikasi Java NID, jujur ini adalah review saya. Dan saya juga berterima kasih kepada blog dataadine.blogspot.com yang telah memberikan review mengenai aplikasi ini, sehingga saya dapat membuat videonya di sini. Seperti itu, ketika teman-teman suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu membantu saya untuk mengembangkan dan membuat video-video lainnya yang lebih baik lagi. Thank you. As always, salam happy.